Kenapa pasien BPJS dan pasien reguler diperlakukan berbeda? Kan dulu ayah pernah jadi dirut rumah sakit kan? Kenapa kira-kira? Biasanya pasien itu kalau dia di IGD, pasti akan didahulukan yang paling gawat. Kalau di ruang klinik, itu tergantung rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang pasien BPJS dan non-BPJS itu dipisahkan. Kalau pasien BPJS dan non-BPJS itu dipisahkan, dengan tujuan juga. Kalau pasien BPJS itu sedikit, maka kesannya pelayanannya cepat. Sementara pasien BPJS kan banyak, jadi kesannya pelayanannya lebih lambat. Tapi kalau rumah sakit yang kuotanya dijadikan satu, pasien BPJS dan non-BPJS emang dijadikan satu di satu tempat. Dokter yang melayani juga sama. Biasanya sesuai dengan keadaan semestinya bagaimana. Misalnya non-BPJS dulu yang waju masuk, ya tidak akan terjadi begitu. Jadi itu kesalahpahaman kadang-kadang di kalangan masyarakat, bahwa seolah-olah ada perbedaan perlakuan. Tidak ada perbedaan perlakuan. Karena dokter itu, dia mau melayani BPJS atau non-BPJS itu dibayarnya sama kalau di rumah sakit. Jadi isu-isu yang mengatakan, yang administrasi menanyakan, kamu peserta BPJS atau bukan? Kalau mau cepat, ya jangan pakai BPJS. Itu adalah berita-berita yang kadang-kadang dibuat-buat, tapi mungkin ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itu jauh sekali, sangat kurang, sangat sedikit dibandingkan mereka yang mendapatkan perlakuan baik.